Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Misa Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya mau unboxing smartphone terbaru dari Vivo dan ini bisa jadi adalah smartphone Vivo yang paling recommended di tahun 2022 Oke, ini dia kita sambut Vivo T1 Pro Ini dia box dari smartphone Vivo T1 Pro yang dimana saya beli di harga kisaran Rp 4.300.000 Kalau kita lihat, ini untuk boxnya overall berwarna putih jadi mirip banget sama adeknya yaitu Vivo T1 5G Jadi kalau kita lihat, ini perbedaannya hanya di tulisan 5G dan yang di sini Pro Jadi teman-teman yang Gadget, jangan salah untuk T1 Pro, dia juga sudah 5G hanya tidak ditulis mungkin supaya tidak kebingungan konsumennya karena dengan seperti ini saja sudah agak membingungkan karena mirip sekali Jadi untuk boxnya, ini bagian depan ada tulisan Vivo yang cukup besar dan ini agak samar karena berwarna abu-abu dan di atasnya ada tulisan T1 Pro Kemudian di bagian kiri, ini ada tulisan Vivo dengan font yang khasnya Kemudian bagian kanannya juga sama ada tulisan Vivo dan di bagian belakangnya, ini ada spesifikasi unggulannya jadi sudah fast charging di 66W ini sangat ngebut kemudian sudah menggunakan chipset Snapdragon 778 jadi ini untuk chipsetnya sudah mantap ya mungkin bisa lah, sekelas sama Dimensity 900 series kemudian layarnya juga sudah AMOLED jadinya sudah mantap kemudian yang saya unboxing, ini berwarna Turbo Black jadi warnanya hitam kemudian ini RAM-nya 8GB dan internalnya di 128GB jadi dengan harga di misaran 4,3 itu cukup worth it ya kalau kita lihat dari spesifikasinya oke, kita unboxing dulu untuk smartphone-nya kira-kira bagaimana dengan smartphone Vivo T1 Pro yang warna Turbo Black jadi warna hitam dan kalau warna Turbo Black itu mirip sama brand sebelah ya dan warnanya juga Turbo Black kalau nggak salah oke, ini dia kita langsung disambut dengan tulisan Vivo yang cukup besar dan di dalam box-nya ini kita dapat apa saja kita buka dulu jadi di sini kita mendapatkan oke, yang pertama kita dapat kartu perdana Pelkomsel kemudian di sini kita mendapatkan informasi penting dan kartu garansi jadi kartu garansi dari Vivo yang di mana untuk garansi Vivo harusnya sudah terjamin kemudian kita mendapatkan ini panduan ringkas jadi kayak buku panduannya atau kartu panduannya dan ini benar-benar sangat ringkas hanya satu lombar seperti ini kemudian kita mendapatkan ini dia, silikon case jadi kita dapat silikon case yang cukup tebal dan ini di bagian kameranya ada bump-nya ya jadi untuk bump kameranya aman ada tonjolannya kayak gini oke, good job untuk Vivo kemudian, sebentar saya rapihkan dulu karena sudah penuh mejanya dan kita disambut oleh ini dia Vivo T1 Pro Turbo Black kita lihat untuk desainnya oke, ini apakah warnanya doff atau mungkin seperti kaca oke, ini dia untuk Vivo T1 Pro warna Turbo Black dan ternyata dia warnanya doff jadi bukan seperti kaca dan ini plastik ya bahannya tapi disini tidak sidik jarinya tersamar kan jadi tidak magnetic fingerprint jadi good job dan untuk kameranya disini terlihat ada dua lubang besar dan ini ada tiga kamera disini kemudian untuk modul utamanya disini cukup besar juga untuk kameranya bisa dilihat jadi disini ini dia untuk adiknya T1 yang 5G perbedaannya cukup terasa ya untuk desainnya terutama di bagian kameranya dan kalau saya lihat ini agak mirip sama Vivo ini ya X70 ya untuk desain warna hitam seperti ini jadi terasa premium oke, kemudian untuk bagian bawah disini kita mendapatkan ini adalah SIM Ejector sorry, ini SIM tray-nya kemudian ini ada microphone kemudian ada Type-C dan disini ada speaker kemudian bagian kanan ini ada tombol on-off yang ini tidak fingerprint juga ya jadi ini adalah tombol on-off biasa kemudian volume up and down yang sangat clicky kemudian bagian atas disini masih ada microphone jadi tidak polosan kemudian bagian kiri ini polosan karena untuk SIM tray-nya ada di bagian bawah oke, jadi overall seperti itu dan untuk layarnya ini masih waterdrop dan sudah ada screen protector-nya walaupun dari plastik dan pemasangannya sudah rapih good job kemudian kita coba dulu pasangkan untuk case-nya kira-kira apakah pas atau agak longgar sebentar agak masih sangat rapat dan ini dia untuk case-nya dari Vivo T1 Pro yang dimana ini sangat pas dan keren keren ini kerasa maskulin ya untuk smartphone ya keren banget dan untuk kameranya juga saya suka kayak gini good job kemudian kita lanjut lagi dan disini kita mendapatkan e-mail dari smartphone-nya selanjutnya kita mendapatkan oke ini sangat lengkap untuk box-nya jadi yang pertama kita mendapatkan ini charger yang ada tulisannya flash charge jadi ini untuk maksimal output-nya di 60 eh sorry di 80 watt maksimal gila ini ngebut banget jadi cukup besar ya untuk chargernya walaupun untuk smartphone-nya dia maksimal di 66 watt tapi ini maksimalnya bisa sampai di 80 watt untuk kepala chargernya oke kemudian kita lanjut lagi untuk ini kita dapat kabel data oke kemudian untuk kabel data-nya ini pastinya sudah type C ya dan saya mau lihat warnanya kira-kira apakah ada warnanya atau tidak dan ternyata warnanya masih putih jadi kurang kerasa apa ya kurang keren gitu aja kemudian kita mendapatkan ini dia headset yang dimana ini jarang ya sekarang kita dapat headset seperti ini dan di vivo T1 Pro ini sudah dapat headset jadi good job dan yang terakhir kita juga dapat ini dia ini adalah dunggel dari type C ke jack audio 3,5 mm ini dia jadi sudah dapat bawaannya karena memang untuk smartphone-nya tidak ada jack audio 3,5 mm jadi itu yang cukup disayangkan jadi kita harus sering-sering bawa ini ya jangan sampai ketinggalan dan yang terakhir lagi ternyata ini tidak terakhir masih ada yang terakhir lagi ini dia untuk pin ejectornya kita lihat untuk sim tray-nya apakah hybrid atau triple slot dan saya juga belum melihat-lihat ya untuk vivo T1 Pro ini dan ini smartphone-nya cukup terasa ringan jadi mantap lah overall terasa premium oke kemudian kita lihat dan ternyata untuk sim-nya disini oke dia hanya dual sim kalau tidak salah sebentar oh iya dia hanya dual sim jadi tidak ada micro SD-nya jadi cukup disayangkan jadi untuk memori 128GB harusnya harus bisa dicukup-cukupin ya untuk di vivo T1 5G ini dan kita tidak dapat apa-apa lagi jadi overall untuk kelengkapannya disini sangat lengkap untuk vivo T1 Pro dan ini terasa premium keren saya suka sama desainnya ini cowok banget jadi untuk yang warna hitam mungkin kalau yang warna rainbow fantasy nanti seperti ini ya agak kecewek-cewekan dan kita lihat dulu untuk tampilan awal dari vivo T1 Pro ini dia tampilan awal dari vivo T1 Pro yang dimana untuk layarnya sudah menggunakan panel AMOLED dan kalau kita lihat disini untuk warnanya sudah enak dilihat ya tapi untuk sekelas AMOLED saya rasa masih agak kurang gonjreng untuk warnanya tapi overall sudah bagus dan untuk gerakannya disini juga sudah smooth karena dia sudah screen refresh rate maksimal sampai di 90Hz jadi sudah enak untuk dilihat kemudian kita cek untuk masalah software-nya apakah yang terbaru atau tidak dan untuk masalah software ini dia untuk Vantouch-nya sudah yang 12 kemudian Android-nya juga sudah Android 12 jadi untuk masalah software vivo T1 Pro sudah aman terupdate dia kemudian kita lihat lagi untuk masalah memorinya apakah banyak free-nya atau tidak jadi apakah Vantouch ini boros atau tidak kita lihat disini dan untuk RAM-nya disini free-nya hanya 2,9 GB ini sangat minim ya untuk RAM-nya padahal dia totalnya di 8 GB tapi sudah kepakai di kisaran 59% jadi free-nya hanya 2,9 GB ini vivo cukup berat ya berarti untuk Vantouch OS-nya kemudian untuk internalnya free-nya masih lega di 94 GB jadi aman untuk memori internalnya dan diingat lagi kalau tidak ada microSD ya untuk di vivo T1 Pro ini jadi untuk memori 94 GB harus dicukup-cukupin kemudian untuk SOC-nya atau chipset-nya menggunakan Snapdragon 778G yang dimana ini cukup powerful untuk di kelas 4 jutaan oke good job kemudian kita lihat lagi untuk masalah sensor sebentar oke ini dia sensor box jadi untuk kelas 4 jutaan harusnya sih lengkap ya dan benar untuk sensornya lengkap jadi ada sensor magnetik dan untuk gyroscope-nya juga ada dan kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software oke dan untuk gyroscope-nya ini sudah hardware jadi cepat responsif dan cukup presisi jadi aman untuk masalah gyroscope dan apakah ada NFC-nya atau tidak dan untuk NFC ini dia tersedia NFC juga jadi sudah lengkap untuk masalah sensor good job jadi aman ya untuk di vivo T1 Pro kemudian kita lihat untuk masalah kameranya ini dia untuk kameranya jadi untuk fotonya seperti ini dan kita lihat disini ada pilihan lensa ultrawide jadi ada ultrawide kemudian ini ada zoom 2x lipat oke good job dan kita lihat disini untuk UI kameranya cukup keren ya terasa kayak agak modern gitu ya jadi bagus untuk vivo dan angka-angkanya juga nggak kayak biasanya jadi bagus lah untuk masalah vivo memang untuk kamera vivo bisa diandalkan kemudian kita lihat lagi untuk videonya dan ini dia untuk video kamera belakangnya dan disini ada stabilisasinya dan bisa kita atur mau stabilisasi yang standar kemudian yang ultra dan bisa kita matikan oke dan sini perbedaannya ada di jangkauan frame-nya ya yang dimana kalau ultra ini frame-nya sangat nge-zoom kemudian kalau standar ya nggak begitu nge-zoom dan kalau di off ini benar-benar full untuk frame-nya oke jadi gue jawab untuk masalah stabilisasi kemudian untuk resolusinya disini maksimal bisa sampai di 4K tapi untuk fps-nya bisanya di 30 fps sedangkan kalau di full HD plus dia bisa sampai di 60 fps jadi untuk resolusi full HD bisa sampai 60 fps good job dan kalau 60 fps apakah bisa menggunakan ini stabilisasi oke stabilisasi bisa aktif di 60 fps mantap biasanya nggak bisa ya biasanya jadi otomatis ke 30 fps tapi ini vivo bisa masih di 60 fps tapi stabilisasinya dimaksimalkan juga bisa jadi untuk masalah kamera ini mantap dan untuk videonya di kamera depan maksimal di full HD dan ini tidak ada settingan fps-nya dan ini 30 fps dan kelihatan bagus ya untuk videonya dan juga ada ini dia untuk stabilisasi kamera depannya oke good job untuk vivo dan saya mau ngecek juga untuk masalah speaker-nya sebentar oke jadi untuk masalah speaker sangat disayangkan untuk vivo T1 Pro ini masih single speaker yang di bawah ini jadi di bagian earpiece-nya ini bukan speaker yang kedua jadi ini hanya fungsinya sebagai earpiece oke jadi saya rasa untuk pandangan awal dari vivo T1 Pro sudah cukup baik cukup sekian untuk gadget unboxing dari vivo T1 Pro apabila ada penasaran boleh banget tulis di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel Legah Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten saya Mirza Lengkepamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh